Halo Tuhan bersamamu, selamat jumpa kembali dengan Juap-juap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera dan bahagia. Mari bersama dengan Juap-juap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hanyi sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yunus, bab 3, ayat 1-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkannya kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 11 ayat 29-32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengandaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Homili Misaharian, Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Romo RD B. Hardy Jantan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, Oma, Opa, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Seperti biasa, saya memenawarkan renungan pendek ini berangkat dari bacaan pertama, pisah Yunus. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani satu hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, menurut saya, kisah Yunus itu mengherankan. Singkat, cuma empat bab, tetapi kalau dipikir-pikir, dilihat ceritanya, bagaimana mungkin seorang nabi dari Israel itu datang ke kota Niniwe di belahan kerajaan yang berbeda. Niniwe itu daerah Irak sekarang ini. Jadi dari Israel ke Irak. Aneh. Tapi Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk mewartakan pertobatan di kota yang besar dan megah itu. Menurut kabar, penduduknya hidup penuh dengan dosa. Mereka harus bertobat. Dan Tuhan Allah mengirim Yunus yang awalnya tidak mau itu. Kira-kira pikiran Yunus seperti ini. Apa hubungannya? Dan untungnya pergi ke sana itu apa? Bukankah kerajaan itu termasuk bilangan musuh dari bangsa Israel? Maka Yunus berpikir lebih baik binasalah saja orang-orang kafir itu. Yunus berharap betul kota itu hancur ketika ia menyuarakan sabda Allah. Empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan ironis. Penduduk Niniwe percaya akan sabda itu dan mereka bertobat. Langsung bertobat. Padahal mereka mungkin belum kenal betul siapa Yunus itu. Ngaku-ngaku dari kerajaan sebelah. Seorang nabi pula. Tapi lihatlah. Penduduk Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan ternak-ternak mereka pun juga diajak untuk berpuasa. Tidak boleh makan apapun. Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kitab Yunus tidak dikatakan apa dosa penduduk Niniwe itu. Maka kita harus membaca kitab yang lain. Kitab Nahum namanya. Semua dosa dan kejahatan numplek. Plek. Di dalam kota besar itu. Mereka adalah pembunuh. Mereka adalah perampas. Prajurit-prajuritnya pun juga bengis. Kalau berdagang mereka sangat culas. Sangat curang. Itulah penduduk Niniwe. Itulah dosa dan kejahatan kota yang agung dan megah itu. Saudara-saudari yang terkasih. Pengampunan Allah. Ya. Pengampunan Allah. Pengampunan daripadanya. Sejauh timur dari barat. Tuhan Allah. Tidak ingin. Satu makhluk ciptaannya pun. Itu mati di nasa. Pengampunan belas kasihan Allah. Bukan melulu untuk bangsa Israel. Tetapi melampaui. Menuju bangsa-bangsa lain pula. Itu sebab. Kepada jemaat. Di Efesus. Paulus berdoa begini. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dapat memahami. Betapa lebarnya dan panjangnya. Betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Pengampunan. Dan belas kasihan Allah itu. Amat misteri. Yunus pun tidak paham. Ketika Allah berkenan. Memberi pengampunan. Atas segala dosa kejahatan penduduk Niniwe itu. Pengampunan dan belas kasihan Allah. Melampaui batas-batas daerah. Melampaui bangsa-bangsa. Silahkan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kakak dan Adik. Saudara-saudara. Teman-teman dan rekan-rekan semua. Yang telah ikut serta. Membaca dan mendengarkan. Bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih.